Sejahtera dari Allah Bapak yang melampur akal dan pikiranmu, memberi hikmat dan kekuatan untuk memahami rahasia dirumah yang ini. Amin. Ibu bapak dan saudara-saudara, kita kasih Yesus Kristus, firman Tuhan untuk kita di ibadah pranikah atau pembuatan naskah perjanjian nikah dari anak yang kita kasihi, dari putri yang kita kasihi, agar mereka juga sesuai dengan harapan kita menjadi keluarga yang terkenan di hadapan Tuhan, tapi agar mereka juga menjadi keluarga sesuai yang merencanakan Tuhan. Sesuai keinginan kita atau rencana Tuhan? Ya ini mesti berbeda ya, karena belum tentu sesuai dengan keinginan kita menjadi sesuai dengan rencana Tuhan. Oleh karena itu, kami membaca dari kejadian pasal yang ke-2, ayat yang ke-18, sebagai dasar pernikahan bagi orang Kristen. katakan demikian, Tuhan Allah berkirman, tidak baik kalau manusia itu seorang diri saja. Aku akan menjadikan penolong baginya yang sebanding dengan dia. Saya yakin ayat ini semua kita sudah tahu. Saya juga sering menangkap ini dalam berbagai kesempatan, khususnya dalam pernikahan. Dan saya semakin semangat membawakannya dalam perlindungan, mengingat pada zaman kita sekarang, akhir-akhir ini, sudah terlalu banyak keinginan tentang sebuah rumah tangka. Maka keinginan-keinginan ini perlu direvisi kembali supaya kita melihat apa sih sebenarnya rencana Allah tentang pernikahan itu. Dari ayat ini tadi dikatakan, Bapak Tuhan melihat tidak baik laki-laki itu seorang berdiri. Itu memikirkan kepada kita. Sebenarnya laki-laki itu tidak pernah meminta menikah. Tidak ada ini syakitnya untuk menikah. Dia diciptakan sebagai rekan sekerja Tuhan, dia bekerja dengan apa adanya. Sebagaimana dia ada. Tapi Tuhan kemudian menilai mempertimbangkan lalu mengatakan tidak baik laki-laki itu seorang diri. Oleh karena itu kita sampai kepada kesimpulan, nampaknya pernikahan itu bukan keinginan laki-laki, bukan keinginan keluarga, bukan keinginan marga, apalagi pesta. Tapi itu murni keinginan Tuhan. Inisiatif dan inisiator dari pernikahan adalah Allah. Karena pernikahan ini sesungguhnya mau ditujukan menjadi Allah, kerja, atau mitra kerja dari Allah. Supaya janji Tuhan terpenuhi. Yakni, supaya dunia ini dipenuhi oleh manusia, supaya manusia itu mengelengar ciptaan Tuhan bahkan lebih jauh lagi supaya pekerjaan Tuhan dititipkan kepada keluarga itu apa-apa itu. Tuhan kan diciptakan manusia satu persatu. Diciptakannya Adam dari tanah. Kemudian diciptakannya Hawa dari mana? Dari tulang, setelah itu dipenuhkannya pernikahan supaya remunerasi atau generasi berikutnya tidak lebih tangan Tuhan yang bekerja tapi menjadi diberikan pekerjaan mitra kepada keluarga itu sehingga keluarga itu diberkati untuk beranak jujur. Maka keluarga ini menerima apa? menerima limpahan Tuhan limpahan pekerjaan Tuhan kalau Tuhan sebagai sangat kreator yang sangat kreatif menciptakan apa yang ada di dunia ini maka keluarga itu dipenuhkan untuk boleh saling menekapi sehingga mereka juga menjadi rekan sekerja Tuhan menciptakan generasi ke generasi sampai sekarang maka kalau kita melihat ada pernikahan seperti ini ada seorang yang melahirkan ingat dong kejadian satu ayat yang ke-16 ingat dong kejadian dua ayat yang ke-18 ingat kejadian dua ayat yang ke-23 katakan supaya meranak jujur sebagai cikal bakal dari pernikahan oleh karena itu kita melihat dalam kehidupan kita bahwa pernikahan itu banyak hal yang kita saloti pertama pernikahan itu kan pemberian anugerah ya saya mencatat jenis 8 yang harus kita rayakan dalam pernikahan itu pernikahan itu sebagai anugerah pernikahan itu sebagai panggilan pernikahan itu sebagai amanat pernikahan itu sebagai ibadah maka kalau menjimpang dari situ rumah tangga itu jadi suara saya lagi nanti mau kita lanjutkan pernikahan ini telah merupakan aktualisasi diri polimid dalam pernikahan itu adalah seni apa sih seni kalau seni suara kita mendengar suara-suara yang indah kalau seni menulis kita melihat pendana-pendana yang indah seni memang semua yang indah maka di rumah tangga setiap orang yang menikah harus berupaya membuat rumah tangga menjadi seni dalam pernikahan seni dalam memasuk anak seni bersosialisasi seni membangun perekonomian seni dalam berkarya maka kita melihat terkarya indah dalam pernikahan itu mau atau pernah dipikirkan itu sayang sudah melantur kemana-mana pernikahan itu adalah kehormatan orang yang menikah itu seringkali sangat dihormati apalagi di dunia orang mata kalau orang sudah menikah langsung diharkai menjadi orang yang sepul orang tua di masyarakat langsung dihargai kalau menikah pun orang yang belum menikah itu dia apa-apa anak-anaknya bakal datang kelahan tidak apa-apa bubukkan tapi dari 50 tahun ya 50 tahun kalau tidak menikah artinya pernikahan itu apa sama dihargai mau contoh-contoh lain banyak hanya waktu kita tidak cukup terakhir kita lihat pernikahan itu adalah melayanan saling melayani kemudian melayani satu lagi melayani Tuhan bersama melayani keluarga besar melayani masyarakat melayani pemerintah melayani maka jangan egois dalam menikah pernikahan bukan menjadi lumbung bali yang terus-menerus diisi dengan uang atau ATM yang terus-menerus mengisi uang di rumah tangga tidak mengenal peristirahatan tidak mengenal kasih tidak mengenal sosialisasi pokoknya uang kenapa kaguh kita nanti stres kita nanti kalau di stres gimana habis stres lanjutannya apa makanya jadi harus kita melihat berpikir sedang-sedang yang melihat dalam pertemuan kita ini saya ketatkan jadi yang pertama pernikahannya dalam anugerah anugerah apa sih anugerah anugerah itu berpah anugerah yang diberikan juga pernikahannya sebagai anugerah sebagai berkat yang diberikan Tuhan dan satu-satunya cara kita untuk menghargai beberian apa dia bersyukur pernah gak bersyukur dengan pernikahannya pernah yang diberikan masih diberikan tahun pernikahannya untuk bersyukur masih bukan soal testannya bukan soal tembus dirinya tapi soal memorinya karena memori itu membawa kita kemana memori itu membawa kita kemana memori itu membawa kita kemana pangkal pernikahan pangkal pernikahan itu akan membangun semangat kita semangat itu akan memperakan kita semangat itu akan memberi kita rasa muda kembali semangat itu akan melihat bahwa pernikahan yang kita lalui walaupun banyak suka-bukanya menjadi suatu sejarah yang kita bangun kemudian kita terus akan meladinya bersama kalau kita lalui meladinya ulang tahun dengan baik maka kita juga akan menangkap hari-hari yang akan datang bersama suami istri anak-anak yang semakin tambah tambah jumlahnya tambah usianya tambah matanya tambah pemikiran dan persoalan tambah masalah kalau kita ada di dalam Tuhan mari kita selesaikan karena semuanya ini akan dapat kita selesaikan kalau kita mau bersyukur atas pernikahan saya selalu menyerahkan bahwa pernikahan itu harus disyukuri sehingga kita gembira suami jangan hanya menuntut kepada istri istri jangan menuntut terus kepada suami lihat ini akibat dari tuntutan tuntutan dari suami istri kelimpungan gak tahu dari menjaga diri akhirnya mereka ingin mempermudah diri mereka pergi ke salun ada yang sampai operasi plastik ada yang nanam rambut supaya mudah lagi ada yang diolesi dengan berbagai obat supaya lebih putih kenapa kamu tentukan siapa itu bahaya sehingga mereka tidak menjadi jadi diri lagi tidak saling menolong lagi supaya membuat perempuan itu menjadi lebih perempuan pernikahan harus membuat perempuan menjadi lebih perempuan lagi jangan di eksploitasi jangan diubah menjadi seperti keinginan kita harus menjadi seperti keinginan Tuhan ya kesian perhubuan dikorpankan tubuhnya dicacah cacah dibentuk dan sebagainya karena temputan dari suami tapi coba ibu-ibu juga melihat ada banyak tentukan kepada suami-suami sampai dari kumpulan kehilangan harga diri tidak tahu bagi istirahat harus bekerja harus bekerja siang malam bahkan gula penting menyalahkan jabatan menjadilah untuk menyenangkan siapa siapa yang terus menuntut kekurangan ini kekurangan itu kan bisa bersyukuri ayo berus sebut karena kalau kita bersyukur kita akan dimampukan menggunakan yang ada amin dimampukan yang main menggunakan yang ada kalau kita bersyukur akan melihat apa yang ada akan digandakan oleh Tuhan amin akan membuat bersyukur coba pernah gak teringat baca nanti cari ayatnya ketika Tuhan Yesus memberimamkan lima ribu orang itu hanya dari lima roti dan dua ikan dari siapa siapa untuk berapa orang lima ribu datang narwati itu dengan ikan ini apa yang dikatakan Tuhan Yesus dia bukan berdoa bukan tapi dia bersyukur aku bersyukur kepadaku ya Bapak dalam apa yang ada ini lalu yang ada ini gak turun lagi aku bersyukur ini roti ini gak turun lagi yang disyukuri ini dipotong potong kasih ke apa murid yang salah potong kasih murid yang kedua potong kasih terus dipotong terus dipotong yang disyukuri ini gak habis habis yang disyukuri amin yang indah karena disyukuri dah bisa dan dituntut dan dikatakan Yesus tidak berdoa Tuhan cuman sedikitnya makanan ini apapun ikut seberapa yang dapat itulah yang mendapat doakan supaya tidak mendapat mendapat berkat di kesempatan lain dan tidak sakit hati itu tidak dia syukuri yang disyukuri itu berlipat ganda cari ayatnya baca kembali di Johannes bagaimana Yesus melakukan membalikan kekurangan menjadi kelebihan ada kekurangan ada mau kekurangan menjadi kelebihan caranya gimana syukuri yang kedua mari kita disyukuri apa yang ada ini untuk mereka berdua belum tepat tapi untuk kita yang menikah bapak bapak ibu ibu pernah gak bersyukuri pasanganmu coba dulu nanti malam bangun jam 12 1 jam 1 malam coba perhatikan pasanganmu ketika tidur pulas berubah gak wajahnya ketika tidur dengan tidak tidur berubah aslinya lihat dari ujung rambut sampai kelapa kari katakan kawan aku bersyukur ada seorang perempuan yang kau ciptakan sekarang berbaring di sampingku dulu ini kesayangan bapaknya dengan mamaknya sekarang dipercayakan kepadaku terima kasih Tuhan biarlah dia menjadi penolong ya mau tak papan yang seperti itu mau tak ini persoan ini ini nuntut terus nuntut kurang rajin kurang cantik kurang cakap kurang amelahir kalau kita nuntut terus itu bisikan iblis tapi kalau kita mensyukuri ketika orang kita syukuri dia akan membuat pekerjaan jauh lebih serius jauh lebih indah jauh lebih mantap mantul kalau disyukuri mau percayakan dengan bantuan dengan bersyukur kita akan mendapat gelip ya kalau nanti malam bapak malam bukan besoknya ibu lakukannya coba bangun jam satu perhatikan suamimu dari ujung rambut sampai coba dengar kendu tarikan nafasnya jaman-jaman dibuat-duat nanti kaget dengar sampai tidur pula sebagaimana nafasnya sudah teratur oh dia tidur coba perhatikan suamimu Tuhan terima kasih ini adalah anak kesayangan bapaknya kesayangan mamaknya ini saya seperti merebut dari mamaknya kadang-kadang kami seperti tarik-menarik tapi terima kasih sekarang dia ada di samping bu ketika dia belum menikah dengan aku amplopnya sama mamaknya sekarang setelah menikah semua amplopnya sudah sama siapa ada di kurang di disukuri di ayo disukuri apapun kekurang lainnya Tuhan biarlah kami saling memperbaiki beri kami keterbukaan beri kami semangat arahkan kami supaya kami berdiri seperti yang kau harapkan dalam hidup kami amin coba lakukan 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 pedik hasilnya amin kita berdua terima kasih sampai baik terima kasih